Tim K9 kerahkan dua anjim pelacak periksa barang penumpang di Bandara Internasional Patimura Ambon. Peningkatan pengawasan dan keamanan di Bandara Internasional Patimura Ambon melibatkan dua ekor anjim pelacak dari unit Satwa K9, Polda, Maluku. Hal ini dilakukan untuk mengamankan proses berjalan yang harus mudik lebaran 1439 Hijriah. Kapolsek Bandara Patimura Ambon, Ibn Megawati Triani menjelaskan, tim unit K9 yang dipimpin kompol airistiku melakukan sterilisasi dan pelacakan terhadap barang-barang maupun bahan peledak termasuk obat-obatan terlarang yang masuk melalui pintu Bandara Patimura Ambon. Pengamanan Bandara ini melibatkan petugas gabungan dari Satgas PAM Angkatan Udara, Lanut Patimura Laha, dan AFSEC Intel, Satpam AU, dan unsur TNI Angkatan Udara lainnya. Menurutnya tujuan dilaksanakannya kegiatan itu untuk memberikan rasa aman, nyaman terhadap masyarakat, khususnya yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas di Bandara Patimura Ambon. Kapolsek Ibn Megawati menjelaskan, kegiatan sterilisasi dan pelacakan dilakukan di ruang penyimpanan dan pengambilan bagasi barang itu berlangsung selama 30 menit. Dalam pemeriksaan itu tidak ditemukan adanya benda atau barang-barang yang berbau bahan peledak dan obat-obatan terlarang ataupun yang dicurigai. Di pos pengamanan di Bandara sendiri kami dibagi menjadi dua, yaitu pos terpadu dan pos pengamanannya. Pos terpadu ini kami juga gabungan dengan pihak Asapura I dari AFSEC, dari Angkatan Udara, juga kami bersama-sama menjalankan pengamanan ini. Juga personil juga kami libatkan ditambah dengan tahun sebelumnya. Kami sistemnya pos pelayanan, jadi mulai dari Bandara ini sudah mulai ada flyer atau penerbangan sampai dengan flyer terakhir atau penerbangan terakhir. Situasi menonjol sampai saat ini tidak ada, tapi kami juga memberikan fasilitas skin line atau anjing pelacak, jadi sistemnya rendong saja, patroli dan dilaksanakan pada saat pengecekan jam-jam tertentu. Ibtu Megawati menambahkan selama pemeriksaan yang berlibatkan anjing pelacak tidak mendapat protes dari para penumpang. Hal ini menandakan bahwa para penumpang dan masyarakat Maluku sangat respon terhadap persoalan sekuriti. Untuk situasi keamanan hingga hamil satu lebaran menurut Ibtu Megawati, sejak ditempatkan pos terpadu dan pos keamanan di area Bandara Patimura Ambon, berjalan kondusif tidak ada hal-hal maupun kejadian yang sifatnya menonjol, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Adanya posko terpadu dan posko keamanan semakin membuat masyarakat merasa nyaman, baik penumpang yang akan datang maupun yang berangkat.